Selamat pagi, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Omah Gembang Raya Masih di sekitar tanaman hias Kali ini kita akan membagikan cara pemupukan tanaman hias kita di musim hujan Untuk tanaman-tanaman yang di outdoor Musim penghujan, tanaman outdoor masih juga tetap membutuhkan pupuk Supaya kebutuhan nutrisinya bisa terpenuh Dan ini tanaman juga untuk kita, sudah mulai berbunga Kali ini kita menggunakan pupuk NPK NPK virut, NPK 616 Yang bisa kita dapatkan di tempat-tempat terdekat Biasanya kalau kita, kami menggunakan NPK ini dengan cara dilarutkan di air Terus kita siram-siramkan Tapi karena ini memang musim penghujan Jadi tidak kita siramkan Karena Karena tercuma Jadi kita siram terus siram air hujan itu nanti tercuma Jadi kita taburkan saja Yang pertama Kita Korok-korok dulu medianya Yang ini Kita taruh sedikit saja Kira-kira satu sendok makan Yang terlalu banyak Dan Melasakkan agak jauh dari Pokoknya Lagi-lagi Karena pupuk NPK ini tergolong Keras Karena dulu saya juga pernah Waktu awal-awal belum paham cara menggunakan pupuk NPK Tidak taruh Asal taruh saja Akhirnya Tanamannya mati Kalau Berapa kali mencoba Saya bisa paham Ternyata pupuk NPK ini sebenarnya kan memang Di Secara bagiannya itu dilarutkan Jadi walaupun untuk tabur Itu memang harus Lebih hati-hati Ini nanti kalau Kena Air hujan Ia akan larut dengan sendirinya Ia akan Mudah terserap Terima kasih selamat menikmati pemukaan ini bisa dilakukan dua minggu sekali dan nanti untuk pupuk yang lainnya kami akan menggunakan pupuk bukan hanya NTK tapi juga ada pupuk organik dan juga sampah-sampah dari rumah tangga daripada dibuat mungkin di next video kami akan menunjukkan apa saja sampah dari rumah tangga yang bisa dipakai untuk mengupukan nah itulah teman-teman tadi contoh video pemupukan tanaman hias outdoor di musim penghujan agar lebih bisa mengenal sekian video dari kami jangan lupa like komen subscribe dan juga gunakan tanda lonceng jika video kami ini bermanfaat salam petita tanaman hias dari omah kembang raya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati